Dua tersangka pelaku perampokan nasabah bank yang sempat menjadi buron selama dua bulan akhirnya digelandang ke Polres Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu. Dalam upaya penangkapan, polisi terpaksa melepaskan timah panas ke kaki tersangka karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Dalam aksi tersebut, mereka menggasak uang 25 juta rupiah. Akibat perbuatan yang dilakukan, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.